Jemuh Indonesia di tengah gurun, lebih panas dari Indonesia. Strategi Mancini buat pemain abroad Indonesia kehabisan tenaga. Semua negara benar-benar tak ingin dikalahkan oleh Indonesia. Karena setelah China dan Jepang mencoba taktik stadion, Arab Saudi tak mau kalah untuk mencoba menjegal Indonesia di laga perdananya. Pasti sangat memalukan bagi mereka menerima kekalahan dari peringkat rendah di grup, dan akan ditaruh di mana muka mereka jika kalah di kandang sendiri. Pasalnya Indonesia menjadi satu-satunya tim saat ini yang berpotensi menjadi underdog. Karena meski tak menjadi unggulan, timnas Indonesia sering membuat kejutan. Kemarin China dan Jepang yang menyiapkan home base tak masuk akal untuk mencoba menjegal langkah Indonesia dalam mencuri poin. Kini Arab Saudi yang akan menyiapkan stadion terpanas di Arab Saudi. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, menegaskan akan melakukan apapun mengatasi Indonesia. Sebagai pelatih berpenyalaman, Roberto Mancini tidak mau reputasinya hancur di kalahkan Indonesia. Roberto Mancini tidak mau Arab Saudi kalah lawan Indonesia. Arab Saudi lebih parah, China menjamu Indonesia bermain di Stadion King Abdullah, Sparks City, Jeddah. Dan di sini suhunya bisa sangat panas saat musim kemarau di siang hari. Tercatat suhu di King Abdullah tanpa adanya penonton saja tercatat sampai 40 derajat Celcius. Dan kita bisa membayangkan jika ini dipenuhi oleh penonton. Suhu di dalam stadion akan naik drastis. Tak hanya itu saja, perubahan suhu drastis antara siang dan malam juga akan membuat para pemain kerepotan untuk mengatasinya. Sebab saat musim panas di Arab Saudi, jika suhu di siang hari panas maksimal, saat malam akan membuat suhu di tempat itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan ini bisa menjadi keuntungan bagi Arab Saudi, pasalnya Mancini tahu pemain abroad Eropa tak akan kuat dengan kondisi panas seperti itu. Mancini sendiri sudah melihat permainan Indonesia di Piala Asia U23 saat bermain di Qatar lalu. Dan pastinya Mancini sudah menandai beberapa pemain yang berbahaya. Dia melihat sendiri pemain muda Indonesia yang memang sudah sering bermain di timnas senior. Homebase inilah yang menjadi strategi licik Mancini ke Indonesia. Namun tentu ini juga tak bisa dibiarkan, semua negara menyiapkan strategi sangat licik mereka ke Indonesia untuk menjaga langkah timnas Indonesia. Indonesia juga harus bisa bermain dengan strategi yang lebih menyulitkan lawan kita nanti. Semua negara pasti menginginkan tiket ke Piala Dunia. Kita tak akan memandang rendah semua lawan kami karena semua tim di ronde ketiga akan berbahaya. Karena itu kami akan memanfaatkan laga yang berlangsung di kandang. Ucap Mancini kepada salah satu media di Arab Saudi. Laga melawan Arab Saudi ini dijadwalkan akan menjadi laga pembuka timnas Indonesia. Berlaga pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!